Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Indonesia pagi akhir pekan Pemirsa Indonesia memang negeri yang sangat kaya warisan budaya Dari istri tari kita punya maestro tari topeng Rasina Nah meski sang maestro telah pergi di usia 80 tahun Namun warisan budaya ini masih hidup dan terus berkembang Nah lanjut langsung saja kita ikuti perjalanan Dian Mirza ke Indramayu, Jawa Barat berikutin Intro Ini adalah Pantai Song Indramayu, Jawa Barat Kota yang bisa dibilang jarang dilalui dari Jakarta ke Jawa Tengah Tapi dari kota inilah lahir seorang maestro tari topeng Mimi Rasina Kini tau maestro sudah tiada Tapi kita masih bisa melihat merasakan kesetiaannya melestarikan budaya seni tari topeng Nama Rasina tak bisa dipisahkan dari tari topeng Cirebon Wanita kelahiran Indramayu tahun 1930 ini dikenal sebagai maestro tari topeng Cirebon gaya Indramayu Ia membawakan 8 karakter topeng dengan kekuatan magisnya Menari sampai mati adalah sumpahnya dalam menjaga warisan budaya Mimi Rasina meninggal di usia 80 tahun setelah pentas terakhirnya Meski sang maestro sudah tiada, tari topeng Cirebon masih hidup Airly Rasina cucu sekaligus pewaris tari topeng Mimi Rasina Airly juga mengenal dari topeng sejak kecil, belajar dari sang maestro Saya hanya melihat, karena namanya Mimi kan waktu kalau sayanya belum begitu senang Dia gak mau langsung, ini latihan menari Kalau dia dari hati, jadi kalau sayanya belum mau ya diem aja dia sih Nah pas Mimi mungkin ada rasa batin yang ini ya Jadi ada ikatan batin sehingga saya mau belajar gitu kan Belajarnya pun gak kayak sekarang, harus pakai gamelan, ada audio Kalau dulu tuh ini pakainya ketukan tangan, jantung, 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 jantung Narinya pun gak kayak zaman sekarang, zamannya Mimi itu Kalau menari itu harus A sampai Z, A sampai Z Puma sebelum bisa itu terus ulang-ulang Kalau ini anak kecil kan, tidak pernah mengenal musik, gak pernah mengenal audionya Pakainya mulut aja, sehingga pas pentas bingung, dibulak-balik Tapi saya tetap pede Airli yang lulusan sekolah tinggi seni tari Bandung Mengembangkan tari tradisional ini Di sanggar warisan Mimi Rasinah, Desa Pegandangan Indramayu Di sanggar ini, Airli mengajar tari topeng kepada penari-penari cilik Dengan penuh kesabaran dan dedikasi Rata-rata muridnya berumur 3 hingga 15 tahun Biasanya untuk usia dini atau pemula Diajarkan tari topeng Kelana Yang menggambarkan sosok raja ambisius dan serakah Nah kalau yang ini, tari topeng Samba Menggambarkan sifat anak-anak yang lincah dan bahagia Gerakan Samba sangat luas dan dinamis Awalnya tuh lihat Youtube Terus ada tari topeng Mimi Rasinah Letaknya di pekandangan Aku suka tarian Kelana Udeng Karena Kelana Udeng itu bagus dan gampang Udah 3 tahun dari umur 6 Tau dari kakak, pengen cari uang sendiri Sama pengen ngebahagiain nenek kakek Setiap hari sanggar tari Rasinah tak pernah sepi Sebagai pekerja seni dengan pengalaman menari di panggung internasional Sebenarnya bukan tak mungkin bagi Airly untuk mendapat pekerjaan lebih baik Namun kecintaannya terhadap seni mengalahkan godaan materi Mimi gak ada tapi karyanya tetap muncul gitu Nah saya membesar kepada generasi Ayo kita cintai Sekarang saya tanamkannya pada anak-anak sekolah Saya berikan air school Gimana kamu mengenal tari topeng seperti apa Saya masuk ke ibaratnya ke guru-guru Ke drama wanita Mereka pada datang ke sana Pengenalan-pengenalan Jangan satu bilang Kamu tau gak tari topeng apa? Gak tau Nah itulah VR kita Sanggar ini telah mewariskan seni tari topeng kepada ribuan anak Semoga dari sini lahirlah generasi penerus sebesar nama Mimi Rasinah Dari Indra Bayu, Jawa Barat Dian Mirza Fauzia Dasuki dan Riza Fauzan melaporkan